Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver DFSK Glory Eye Auto Ini adalah produk terbaru dari DFSK Bahkan ketika Anda menonton video ini Mobil ini baru launching beberapa jam yang lalu Dan ini adalah produk yang paling lengkap fiturnya Paling canggih dan paling berkelas dari DFSK Ini adalah flagship mereka Karena video ini tayang di saat yang bersamaan Dengan launching dari mobil ini secara digital di Indonesia Artinya kami melakukan tes ini jauh sebelum hari peluncurannya Artinya kami tidak tahu harga persis mobil ini Pada saat saya berbicara dengan Anda di kamera Namun dari info yang kami dapat Mobil ini harganya adalah 329 juta rupiah Kalaupun meleset tidak akan jauh-jauh dari situ Kalau misalnya tidak tepat harganya Kami akan sampaikan di deskripsi harganya Tapi harga segitu sangat reasonable Masih reasonable tidak jauh berbeda dibandingkan produk DFSK lainnya Namun yang ditawarkan di mobil ini luar biasa Secara basis DFSK Glory Eye Auto ini basisnya mirip dengan Glory 580 Namun dimensinya sedikit berbeda Dan pihak DFSK mengklaim ini hanya basisnya saja Tapi sisanya adalah mobil yang berbeda Grill dari depan sudah terlihat berbeda Ini adalah grill dengan segi enam yang banyak Yang menimbulkan rasa lebih mewah dan lebih terkini dari mobil ini Kemudian lampu juga ini bukan hanya terlihat modern Tapi ini adalah lampu LED Bahkan bukan hanya untuk lampu dekat Tapi untuk lampu jauhnya juga Bahkan untuk fog lamp juga LED Serta sand Ini LED dengan animasi Kemudian berlanjut ke bagian samping Dan di lampu ini juga ada cornering light Jadi saat Anda sand atau Anda belok Dia akan ada lampu khusus yang menerangi bagian kanan atau kiri mobil Sesuai dengan kebutuhan Anda Sekarang di bawah sparkboard Ini ada ban dengan pelk 18 inci Jadi ini cukup besar pelknya Serta carriper rem diberi warna merah yang menimbulkan aksen lebih sporty Kemudian untuk wheelbase Dia sama dengan Glory 580 Wheelbase nya adalah 2,78 meter Sedangkan panjang keseluruhan mobil ini sedikit lebih panjang Yaitu 4,7 meter Dan mobil ini konfigurasinya bukan 5 seater Tapi 7 seater Nah untuk melihat baris ketiganya Kita harus membuka bagasi ini Dan ada 4 cara membuka bagasi ini Satu dengan tuas di dashboard Kedua dengan tuas di sini Di pintu bagasinya Kemudian di kunci juga ada tombolnya Serta ada satu cara lagi Yang biasanya hanya dimiliki oleh mobil premium Jadi semisal Anda sedang membawa barang bawaan yang banyak Kedua tangan Anda penuh Tidak bisa membuka bagasi Dan ada kunci di kantung Anda tinggal mengayunkan kaki seperti ini di bawah Dan dia akan membuka secara elektrik Biasanya cuma ada di mobil premium itu Nah begitu di sini Ini Anda akan lihat bagasi yang sangat luas Wah ini bisa 2 koper besar Karena baris ketiganya itu di 4 Oke sebelum saya lanjutkan review Mumpung ini ada cool box Saya mau minum dulu Lumayan panas juga Sekarang tuh lembab udaranya Jadi Dingin-dingin begini enak banget Langsung seger Nggak ngantuk Kita lanjutkan Oke Jadi ini adalah space bagasinya Rata dan Sangat lega Dan ini Lihat Kalau misalnya Anda mau bawa barang dari sini Anda mau menutup bagasi Anda tinggal Ayunkan lagi Kaki seperti itu Dan sudah tertutup Oke Tapi saya belum selesai di bagian dalam Nah Ini kecepatannya juga oke lah ya Nggak terlalu lambat Tapi juga nggak terlalu cepat Normal Nah Space yang rata ini Masih bisa ditambah lagi Kalau misalnya Anda melipat Bangku Baris kedua Jadi ini Ruang yang sangat lega Namun kalau Anda mau membawa keluarga Anda tinggal Tarik 2 kursi ini Dan bahkan dilihat dari Headrestnya Ini kursi yang bisa diduduki oleh Orang dewasa Tapi nanti kita lihat Seberapa lega Dan ketika Bangku itu tegak Masih bisa 2 buah Koper medium Di sini masih Cukup memadai Untuk sejumlah barang-barang Walaupun memang Spacenya jadi lebih Terbatas Sekarang kita lihat Bagian belakangnya Bagian belakangnya Juga menunjukkan Kalau DFSK Ingin membuat Glory Eye Auto ini Terlihat berkelas lampunya Bentuk T miring Dan ini full LED Full LED Sandnya juga Anda bisa lihat Ini juga Animasi Kemudian ada Lampu Foclamp Bukan hanya Foclamp depan Tapi juga ada Foclamp belakang Yang ini untuk membantu Visibilitas pengendara lain Ketika Anda berkendara Di hujan yang sangat lebat Atau Di kabut yang sangat lebat Kemudian ini ada Ini bukan Kenalpot ya Jadi ini Cuman aksen saja Karena kenalpotnya itu Di sana Ini Ini bolongan palsu Tapi minimal Membentuk aksen yang Menarik Kemudian Ini namanya Eye Auto Eye ini Berasal dari kata Intelligent Karena DFSK membuat Glory Eye Auto ini Jauh lebih cerdas Dari model-model DFSK lainnya Tapi itu nanti kita lihat Di bagian dalam Dan seperti biasa Di bawah ini Disematkan Emblem Untuk mengingatkan Calon konsumen Bahwa mobil ini Memiliki garansi 7 tahun Dan 150 ribu Kilometer Itu adalah garansi Yang luar biasa Memang Tidak lazim Emblem garansi Itu diletakkan Di mobil Bahkan mungkin Kalau saya beli mobil Ini langsung Saya copot Emblem garansinya Tapi minimal Ini untuk Selalu mengingatkan Orang Karena ini adalah Garansi yang tidak Sebagian besar Pabrikan mobil lain Tidak memberikan Sebesar ini Garansinya Membuka Kapesin mobil ini Juga unik Ini kita buka sekarang Dia tidak ada tuas Untuk membuka disitu Anda harus tarik Tuas di dalam Kabin ini Sekali lagi Jadi ini mirip Dengan sistem Yang dimiliki oleh BMW dan Mini Jadi disini Anda tidak perlu Ada tuas lagi Anda tinggal Buka dan Wah Dia ada sistem Pegasnya Seperti mobil premium Dan Anda harus ingat Ini mobilnya Harganya 329 juta rupiah Dan sudah memiliki Sistem seperti Mobil premium Oke Lihat ke mesin Mesinnya ini Lumayan rapi Karena dia ada Sedikit cover Di atas Sehingga menutupi Kekacauan di bawahnya Karena mesin itu kan Biasanya berantakan Nah ini Ditutupi Dan disini ada tulisan Euro SFG Turbo Yes Ini adalah mesin turbo 1500 cc 4 silinder Dengan turbo Yang menghasilkan Tenaga cukup besar 150 PS Dan torsi 220 Nm Tenaga serta torsi tersebut Disalurkan ke dua roda depan Melalui transmisi CVT Dan DFSK mengklaim CVT yang diletakkan di Iauto ini adalah CVT New Generation Nah New Generation Ini diklaim Dia slipnya lebih sedikit Kemudian menyalurkan tenaga Secara lebih efisien Sehingga menghasilkan Performa dan kehalusan Berkendara yang lebih baik Tapi itu Nanti klaimnya kita uji Pada saat kita Mengetes langsung Mobil ini Di jalan Ini peredam Sudah standar Dan ini peredamnya Cukup Tebal Dan Membuka kap mesin mobil ini Apalagi dengan cover Seperti ini Tidak seperti SUV 300 jutaan Ini tampilannya Bahkan juga speknya ini Seperti SUV 500 jutaan Nah Untuk mendapatkan mobil ini Anda bisa Ke showroom DFSK Tentu saja Atau Anda kalau tidak mau Capek-capek ke showroom Anda bisa melakukan pembelian mobil ini Di BliBli.com Dan banyak keuntungan Yang bisa Anda Dapatkan Nah ini adalah Space di bagian belakang Anda bisa lihat Bisa maju mundur Ini di space yang terleganya Wow Ini masih sangat lega Ini posisi berkendara saya Saya tingginya 177 cm Dan ini masih Sangat lega Bahkan Kita masih bisa majukan seperti ini Dan saya masih belum mentok Tapi kalau misalnya Tidak ada orang Atau barang di belakang Kita bisa mundurkan Dan wah Lega Kemudian dia juga Posisinya cukup relax Karena Anda bisa Merecliningkan bangku ini Bisa tegak Dan posisi yang paling Recliningnya ini Sangat ini Sangat relax Di atas Ini ada panoramic roof Yang membuat Suasana kabin itu Menjadi lebih terang Dan lebih lega Tapi ternyata Headroomnya juga masih Besar Memang Karena kursi Bagian tengah ini Memang sedikit pendek Jadi kalau Anda duduk Seperti ini Paha itu Tidak terlalu Tersanggah dengan baik Namun untungnya ada Space di bawah kursi depan Sehingga Anda bisa Menjulurkan Kaki Untuk AC di belakang Ini hanya blower Anda tidak bisa mengatur Apa-apa Kemudian material Ini material Ini material mobil ini Luar biasa untuk harganya Tidak terlihat Ini material yang empuk Di sini memang Keras Tapi keras yang tidak Terlihat murahan Di sini empuk lagi Kulit Jok juga kulit Ini ada dua buah Cup holder Di sini Kemudian yang kami senang Adalah Lantainya ini Cenderung rata Memang ada tonjolan sedikit Tapi Ini bisa dibilang rata Sehingga untuk yang Duduk di tengah Juga masih Cukup memadai Tidak terlalu banyak Terkorbankan Space di Kakinya Jadi ini Duduk belakangnya Menyenangkan Dia cukup lega Kemudian Kerebahannya juga Sangat baik Serta Sekarang kita tinggal lihat Di bagian belakang Seperti apa Tentunya saya tidak bisa egois Saya akan majukan sedikit Nah ini menurut saya Masih memadai Karena kaki saya juga Belum mentok Masih ada jarak Sekitar 8 cm Di sini Sekarang saya akan Naik ke belakang Untuk melihat Apakah saya masih bisa Duduk di Bangku Jok ketiganya Nah seperti ini Sebenarnya Mustinya naiknya Dari sana Karena Yang dari sana itu Bisa ada Konfigurasi untuk naik Jadi dia Kedepan Terus abis itu dia maju Sehingga Anda tidak perlu Melewati Gundukan seperti ini Tapi tidak apa-apa Karena saya mau mencoba Space yang di sana Saya naik dari sini saja Dan tidak terlalu Susah juga Naiknya Nah Surprisingly Orang setinggi saya Bisa duduk Di satu Baris Bisa yang nyetir itu Setinggi saya Di tengah setinggi saya Dan di belakang Masih setinggi saya Karena ini Oke lah Tidak banyak Masih ada Tapi masih ada 2 cm Kaki saya itu Tidak mentok Kepala saya itu Tersangga dengan baik Headroom juga Masih tersisa Sekitar 4 cm Ada cup holder Di sini Walaupun memang Bukan soft material Lagi di belakang Tapi dia masih pakai Jok kulit Memang panggat Paha tidak Tersangga dengan Baik Namun Oke lah Untuk perjalanan Jarak dekat Itu orang dewasa Setinggi saya Masih bisa Kalau untuk perjalanan Jarak jauh Mungkin yang tingginya Sampai 160 cm Masih bisa Nyaman di sini Dan juga aman Karena ada seatbelt Tiga titiknya Ini Bahkan MPV aja Ada yang tidak selega Ini Spacenya Jadi Gori iAuto itu Sejatinya SUV Namun ternyata Dia memiliki Kepraktisan Seperti MPV Tapi Menurut DFSK Nilai utama dari iAuto Adalah Intelijensianya Intelijensianya Kepintarannya dia Sekarang kita lihat Dia sepintar apa Dan kita harus duduk di Depan Oh iya Ada satu yang lupa Ini saya harus Tegakkan dulu Nah Ada satu masalah Pada saat menegakkan Ini Tidak enteng Ini Ini cukup berat Dan sayangnya Dia tidak kembali Ke Awal Jadi Sudah ininya berat Anda tidak bisa Satu tak Tidak bisa dua tangan Karena satu tangan Untuk Tuas Nah ini agak Susah nih Jadi anda harus Begini Andaikan Pairnya Lebih Soft ya Tidak sekeras ini Mungkin Akan jauh lebih baik Berhubung hari ini Lembab sekali Dan pengap Saya nyalakan mesinnya Ini mesinnya Halus getarannya Nah ini saya nyalakan AC Biar saya tidak kepanasan Panas Walaupun tidak terlalu terik Tapi memang panas sekali Oke Kalau kita lihat Ini terlihat Banyak mobil Premium yang menginspirasi Desain dari interior Devesca Glory Iauto ini Pertama ini layar Layar multimedianya Serta tombol pengontrolnya Mengingatkan kita Akan iDrive Dari BMW Kemudian Untuk Sistem AC nya Dengan bentuk Tuas seperti ini Ini mengingatkan kita Akan Mercedes Benz Dan untuk Bentuk Tuas di setirnya Ini mirip Seperti yang dimiliki Oleh Audi VW Group Ya oke lah Tapi yang jelas Material disini Wow empuk Empuk Material kayunya Ini juga berkelas Jok kulit Kemudian Finishing Piano black disini Gak kerasa seperti SUV Seven seater Harga 300 jutaan rupiah Engine start stop Ini sudah Standar Karena menggunakan Keyless Smart key Serta Saya suka dengan Material Materialnya Namun ada beberapa hal Yang Agak kurang Di interior mobil ini Yang pertama adalah Posisi berkendaranya Ini agak tinggi Yang mana ini Fine Kalau misalnya Buat orang yang Tingginya 160 sampai 165 cm Tapi untuk saya Masih kurang Rendah Walaupun dia bisa Diatur tinggi rendah Secara elektrik Ini kalau yang posisi Paling tingginya Tinggi sekali Jadi ini Ini cocok Buat orang yang Posturnya itu Sampai 175 cm Dan posisi Di gasnya itu Cukup enak Tapi Sayang Pengaturan setir Itu cuma Tilt Dia tidak bisa Teleskopik Padahal kalau bisa Teleskopik Akan lebih Ergonomis lagi Bukan posisi Menyetir yang Sangat ergonomis Tapi masih Acceptable Kemudian ini Sandaran tangan Di kiri dan kanan Juga enak Untuk perjalanan Jarak jauh Ketika di highway Jalan tol Maksud saya Ini Enak Kemudian Rem parkir ini Sudah elektrik Tapi memang Kelihatan ada Tombol untuk auto hold Tidak dimasukkan Ke Indonesia Untuk auto holdnya ini Ada MID Di tengah layar Tapi MIDnya ini Sederhana Dia hanya menampilkan Tentang pintu mana yang terbuka Berapa kecepatan Anda Serta Tire pressure Tekanan udara Di setiap ban Itu juga bisa Namun Konsumsi bahan bakar Tidak ada di MIDnya Serta Sekarang yang menarik Perhatian saya adalah Entertainment system Entertainment system Kita bisa ke home Dari sini Dan ini Menunya banyak Dan dia terintegrasi Karena dia bukan Hanya untuk entertainment Tapi bahkan AC pun Anda bisa atur Dari sini AC Ini ikonnya seperti yang ada Di Mercedes Benz Orang duduknya ini Kemudian Yang menarik dari layar ini Juga dia bisa Sambungan bluetooth Kemudian dia bisa Mirror link Kemudian dia juga Bisa memutar video Dan Dia ada Display Untuk kamera mundur Pada saat Anda mundur Dan bukan hanya Kamera mundur Mobil ini memiliki Sistem kamera 360 Yes 360 Jadi ketika Anda mundur Anda bisa melihat Oh ini bagian belakang Mobil Anda Kemudian di samping-sampingnya Itu sudah Anda bisa lihat Karena ada 4 buah kamera Di mobil ini Kamera depan Kamera belakang Serta 2 kamera samping Di spion Bahkan ketika Anda Anda di kecepatan reda Misalnya melewati jalan yang rusak Anda tinggal aktifkan Kamera 360 ini Dengan Satu tombol Di Bawah sini Dan dia langsung keluar Dan Anda bisa pilih Anda mau lihat ke depan Anda mau lihat Kesamping Anda mau lihat Samping kanan Kiri Atau melihat ke belakang Ini enak banget Buat melewati jalan yang Berbatu gitu ya Yang kita jadi bisa Menyesuaikan Wah mobil ini harus lewat mana Ini sistem yang biasanya Hanya ada di mobil yang Harganya 1 miliar rupiah Ke atas Dan sekarang ini ada Bisa didapatkan di mobil ini Serta satu yang baru Untuk DFSK Itu adalah Sistem Voice Command Mereka menyebutnya Sebagai Ito Sayangnya memang Belum bisa bahasa Indonesia Seperti rivalnya dari Wuling misalnya Namun Dia bisa mengoperasikan Sejumlah fitur Dari mobil Dan kita panggil Dengan menyapa Mobilnya Hai Glory Hello Open front right window Oke Opening the drive side window Hai Glory Hello Close drive side window Oke Closing the drive side window Jadi dia bisa mengenali Beberapa perintah Untuk Pengerjaan yang sama Seperti Jendela Kita bisa bilang Front right window Bisa juga bilang driver window Driver side window Jadi total itu ada Seratus perintah lebih Yang dikenali oleh Sistem Italk ini Dari DFSK Selain ini Dia juga bisa Menyetel AC Hai Glory Hello It's too hot Okay Temperature is lowered By 2 degrees Dia langsung merendahkan Suhu menjadi 2 derajat lebih rendah Kemudian dia juga bisa Untuk mengeluarkan Navigasi Hai Glory Hai Glory Hai Glory Turn on navigation Oke Opening navigation Yes Jadi Ini adalah Sistem Voice command Yang sudah cukup canggih Dan terintegrasi Dengan mobil Memang di tahap awal ini Masih Bahasa Inggris Tapi buat kita yang terbiasa Dengan bahasa Inggris Ini akan Cukup Berguna Seperti yang saya bilang Di awal video Membeli mobil ini Dapat melalui Aplikasi BliBli.com Karena dengan Bertransaksi melalui BliBli.com Anda akan mendapatkan Beberapa keuntungan Seperti pembayaran Yang aman dan terjamin Serta customer service 24 jam Kembali ke DFSK Glory IAuto Begitu berjalan Yang langsung terasa Adalah sisi kenyamanan Mobil ini Ya ini bantingan Suspensinya tuh Lembut Dan ini adalah Salah satu Mobil yang paling nyaman Di kelasnya Bantingannya enak Kalau polisi tidur enak Lewat jalan rusak enak Di jalan halus juga enak Kemudian Keheningan kabinnya Juga cukup baik Serta bobot setirnya ini pas Jadi kalau misalnya Kita jalan pelan itu Dia enteng Begitu kita Tambah kecepatan Dia akan memberat Sehingga tetap Tetap memberikan Feel yang enak Di kemudi Secara umum Ini adalah mobil yang Sangat nyaman Transmisi CVT barunya Juga lebih responsif Dan halus Ya memang Karakter CVT tetap sama Di awal itu Agak pelan Halus Dan ketika kita Berakselerasi Dia akan naik RPMnya Dan di satu RPM Dia akan mengunci Dan mobil terus Berakselerasi Memang tidak sesigap Transmisi dual clutch Atau transmisi manual Misalnya Tapi CVT seperti ini Yang memang cocok Untuk di Perkotaan Atau jalan santai Seperti ini Dibandingkan CVT DFSK sebelumnya Memang Dia terasa Lebih Sigap Lebih responsif Saya gas itu Dia langsung Langsung Cepat Naik RPMnya Kemudian Dia juga Lebih halus Tapi memang Belum perfect 100% Jadi Terutama ketika Anda mau parkir Dari maju Pindah ke Mundur Dari mundur Pindah ke Maju lagi Itu kadang-kadang Suka ada Getaran Iya Memang Hanya Hanya Di saat itu Aja Kalau udah jalan Itu gak masalah Tidak 100% Perfect Seperti CVT Mobil Eropa Gitu ya Tapi Sudah lebih baik Dari sebelumnya Mengusung Mesin serupa Glory 580 Iauto ini Juga memiliki Figur Akselerasi Serupa 0-100 km per jam Tuntas dalam 11,2 detik Yang itu artinya 0,2 detik Lebih baik Dibandingkan DFSK Glory 580 Kemudian Untuk Konsumsi bahan bakarnya Mirip juga Tidak terlalu Hemat Menurut kami Mobil ini Di kecepatan Rata-rata 22 km per jam Artinya Di rute dalam Kota mobil ini Mencatat 7,9 km per liter Sedangkan Di rute tol Dengan kecepatan konstan 90-100 km per jam Mobil ini Juga hanya Mencatat 11,5 km Per liter Tidak bisa Dibilang Irit Karena suspensinya Empuk Tentu saja Pengendalian mobil ini Tidak terlalu sigat Untungnya Masih bisa Ditoleransi Dia cukup stabil Dia cukup stabil Memang Ada sedikit Limbung Tapi Masih Masih masuk Batas toleransi Dan Tetap Percaya diri Di kecepatan tinggi Itu tadi Tikungan yang cukup Tajam Dan saya Mengambil tikungan itu Di 80 km per jam Tidak sampai Mengkhawatirkan Tapi memang Tidak akan Sesiga pengendaliannya Jika mobil ini Suspensinya Keras Tapi saya lebih Prefer seperti ini Sedikit terkorbankan Pengendaliannya Tapi Bentingannya Empuk Fitur yang banyak Di mobil ini Membuat perjalanan Semakin menyenangkan Yang jelas Dia ada Cruise control Kemudian Perintah suara Juga Menyenangkan Hai Glory Open sunroof Bisa menikmati Udara segar Atau kalau Anda ingin Nyalek Mencalonkan diri Di legislatif Mungkin bisa buat kampanye Anda keluar dari sini Hai Glory Close sunroof Dan Anda juga Tidak perlu Khawatir Terjepit Misalnya Ada yang berdiri Di situ Anak Anda Atau siapa Kemudian Anda tutup sunroof Karena dia Begitu mendeteksi Ada benda Dia akan Rilis Dengan sendirinya Kemudian Kamera 360 Pada saat Parkir itu Sangat berguna Juga pada saat Anda melewati Jalan yang sempit Anda tinggal aktifkan Kamera 360 Anda bisa lihat Sisi kanan Kiri Tire pressure Monitoring system Juga itu Membantu Anda Untuk mendeteksi Apakah ada Ban yang kekurangan Angin Sistem navigasi Juga sudah tersedia Di mobil ini Tapi sayangnya Memang Belum ada Apple CarPlay Atau Android Auto Kalau ada Apple CarPlay Atau Android Auto Itu pasti akan Jauh lebih enak Tapi ya mungkin Saya ngelunjak kali ya Minta Menuntut terlalu banyak Untuk mobil Dengan harga segini Ya oke lah Gak ada Apple CarPlay Atau Android Auto Gak apa-apa Namun harus diakui Ada sejumlah Kelemahan mobil ini Yang semestinya Tidak sulit dihindari Contohnya Tuas AC nih Tuas AC yang silver ini Ini Bentuknya nih oke Ya Mirip dengan Mercedes Benz Tapi sayang Build quality nya Kurang baik Tuas silver nya ini Tidak begitu rata Kemudian tidak presisi Gampang bergoyang Jadi jomplang Dengan detail interior lainnya Menurut kami Sudah cukup baik Build quality nya Sayang ini Tuas AC nya Kurang merefleksikan Kualitas yang baik Kemudian Tuas transmisi Ini Bagus Build quality nya bagus Material nya bagus Tapi Agak terlalu tinggi Kalau menurut kami Kenapa gak Lebih rendah sedikit Itu akan lebih Baik secara estetika Kemudian USB slot Di mobil ini juga terlalu sedikit Hanya ada satu Di sini Terlalu sedikit Untuk Zaman sekarang Minimal 3 atau 4 USB slot sekarang Untuk Mengakomodir kebutuhan Penumpang Apalagi mobil ini bisa Seven seater Kemudian layar multimedianya Walaupun ini terintegrasi Dan cukup canggih Namun Sayangnya di siang hari itu Refleksinya masih terlalu Banyak Jadi kadang-kadang Kita tidak melihat Terlalu jelas Seperti kalau misalnya Kita melihat layar ini Di malam hari Serta ada satu lagi Pintunya Jadi mobil ini tuh Sebenarnya Peredamannya sangat baik Dan pintunya itu Karetnya sangat rapat Sehingga mobilnya kedap Namun Sisi negatifnya adalah Pintu agak berat Untuk ditutup Rapat Jadi beberapa kali itu Kami kalau misalnya Pintu yang terakhir ditutup Itu Harus agak keras Baru pintu rapat Dan seringkali Kami parkir mobil Tidak sadar Mau pintunya itu Kurang rapat Kalau misalnya Di setel Lebih enteng sedikit Pintunya untuk Ditutup rapat Itu mungkin tidak akan Menjadi Masalah Sedangkan di sisi lain Ada sejumlah Attention to detail Yang layak Diapresiasi Yang pertama Kalau Anda malam hari Mengendari mobil ini Anda akan sadar Ada ambience light Warna biru Di lantai Jadi Terasa lebih ceria Kabinnya Kemudian juga Jadi meng-highlight Pedal rem Yang sudah aluminium itu Dan Detail berikutnya Yang menarik adalah Pada saat kita Masukkan ke gigi mundur Selain kamera 360 Dan kamera mundurnya aktif Audio Itu langsung mati Jadi membuat kita Bisa berkonsentrasi penuh Ke aktivitas Parkir Kemudian pada saat kita Membuka pintu Ada lampu di pintu Yang berwarna merah Itu fungsinya Untuk mengingatkan Pengendara di belakang Bahwa ada pintu Yang sedang dibuka Tidak semua mobil Memiliki fitur sederhana Seperti itu Kemudian Pembuka bagasi Ini juga mudah Diakses Karena diletakkan di dashboard Jadi Anda tidak perlu Susah payah Untuk menolong Mungkin asisten Anda Yang mau mengambil barang Di belakang Tinggal pencet Ini sangat mudah Lokasinya sangat ergonomis Kemudian Masih di transmisi lagi Ketika Anda lagi berjalan Biasanya kalau kita mau parkir Masih berjalan 5 km per jam Itu udah Dari D mau pindah ke R Biar cepat Ini untuk menjaga Keawetan transmisi Dia tidak bisa Harus berhenti total Baru R itu bisa Dimasukkan Walaupun Anda sudah menekan Tuas ini Itu untuk safety-nya Serta Satu yang paling impresif Mobil ini memiliki Sistem DVR Driving Video Recorder Alias dashcam Yang bisa merekam Seluruh perjalanan Anda Dan ketika ada yang menarik Atau misalnya Anda Terlibat kecelakaan Atau Ada sesuatu yang Membutuhkan bukti Dari video perjalanan Anda Anda tinggal download Dari alat ini Di atas Dia disimpan Dalam bentuk SD card Dan rasanya Kami belum pernah Menemukan mobil lain Selain DFSK Yang Memiliki fitur Dashcam Sebagai standar Secara overall Mobil ini mengagumkan Untuk harganya Oke Secara pengalaman berkendara Ergonomisnya Berkendara Performa Pengendalian Mungkin mobil ini Belum Mengalahkan Sebagian besar Mobil Jepang Atau bahkan Eropa Tapi Dengan harga Yang ditawarkan Mobil ini Menawarkan Banyak sekali Fitur Dan Kecerdasan Yang membuat Anda akan merasa Bahwa uang yang Anda Keluarkan itu Sepadan Tiap rupiahnya Kami sangat menyambut Gembira Hadirnya mobil ini Karena Untuk harga yang Reasonable Lagi-lagi Konsumen Indonesia Mendapatkan Mobil dengan Fitur yang Cukup modern Lengkap Serta material Yang berkualitas Serta cukup nyaman Untuk dikendarai Memang mobil ini Bukan mobil yang Sempurna Tapi untuk harganya Tidak banyak mobil lain Yang bisa menyaingi Kualitas dari Glory Eye Auto ini Jadi begitulah Hasil review kami Terhadap DFSK Glory Eye Auto ini Dan Kalau Anda Berminat untuk Meminang mobil ini Anda bisa melakukan Pembeliannya Selain di Gerai resmi Dari DFSK Juga Secara online Melalui BliBli.com Dan kalau misalnya Anda ingin Tukar tambah Dengan mobil Anda Juga sangat mudah Prosesnya Di BliBli.com Tinggal cek Website Atau aplikasi BliBli.com Dan Anda bisa Melakukan transaksi DFSK Glory Eye Auto ini Secara lebih mudah Modern Dan aman Jadi Begitu saja Jangan lupa Anda Klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe Ke channel Auto Driver Jika Anda belum Main-main ke web kami Di www.autodriver.com Serta download Aplikasi kami Auto Driver Di Google Play Store Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa 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 Terima kasih.